Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial dan media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menukar channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru Yang terupdate Terima kasih Pada kesempatan kali ini Admin membagikan informasi yang dilansir dari Gurubisa.com Terkait info terbaru Penerimaan CPNS 2022 ditiadakan Bagaimana nasib PPPK Begini penjelasan BKN Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Hariawi Bisana mengatakan Tak akan ada pembukaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS tahun 2022 Bima mengatakan Untuk tahun 2022 BKN akan fokus mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kita tahun ini hanya fokus mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Karena menyangkut dengan tenaga honor di daerah yang menjadi fokus dan harus selesai sebelum tanggal 23 November tahun 2023 Kata Bima dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com dari antara pada Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 Terkait dengan jumlah formasi yang dibutuhkan untuk PPPK Bima menyebut hal tersebut belum diketahui lantaran masih dalam tahap pendataan Pendataan dan pembuatan jadwal pengangkatan terkait dengan tenaga P3K BKN akan memperifikasi kembali data yang masuk dan mengidentifikasi jumlah tenaga honor yang ada di daerah masing-masing Tenaga P3K yang diangkat tahun ini, kata Bima, tidak hanya guru tetapi juga tenaga kesehatan Jika memungkinkan, akan diadakan juga penerimaan di luar profesi guru dan tenaga kesehatan Menurut Bima, kedepannya formasi PNS di Indonesia jumlahnya akan berkurang Ia membandingkan jumlah PNS dan P3K di Indonesia dengan negara lain Menurutnya, di luar negeri, jumlah PNS atau public servant lebih banyak daripada tenaga P3K atau government workers Di negara lain, kata Bima, jumlah PNS hanya sebesar 20% sementara tenaga P3K mencapai 80% dari total pegawai di suatu negara Di Australia dan Selandia baru, jumlah tenaga P3K mencapai 100% Bima mengatakan Indonesia sedang pelan-pelan menuju ke arah sana Sebelumnya, pemerintah diberitakan akan membuka penerimaan CPNS 2022 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ad Interim Mahfud MD mengatakan dalam keterangan rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022 bahwa jumlah rekrutmen pengadaan ASN tahun 2022 adalah sebanyak 1.086.126 Saat itu, Mahfud juga mengatakan pengadaan rekrutmen CPNS tahun 2022 akan difokuskan pada P3K guru, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan, semoga bermanfaat buat rekan bapak ibu semua, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!